Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar kewirausahaan Mudahpun sebagai subjek MK dari mata kuliah kewirausahaan ini Yaitu mahasiswa mampu menganalisa konsep dasar kewirausahaan Jadi untuk kewirausahaan itu Wira berarti unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani Sedangkan usaha merupakan kegiatan, upaya, ataupun tindakan Jadi wirausahawan merupakan pengusaha ataupun juga pengelola bisnis Seorang wirausahawan itu merupakan pencetus pemilik dan pemimpin sebuah perusahaan Yang dapat membentuk produk baru dan peluang bisnis baru dan berani mengambil resiko Kewirausahaan menurut tunggal merupakan menciptakan sesuatu yang bernilai Dengan mencurahkan waktu dan usaha yang diperlukan Menanggung resiko keuangan, fisik, dan sosial Serta menerima hasil berupa imbalan moneter dan kepuasan serta pebebasan pribadi Jadi dalam bentuk lain, kewirausahaan itu merupakan pengkajian tentang wirausaha Dalam teori ekonomi, kewirausahaan dilihat sebagai perilaku pengusaha Yang pada prinsipnya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan Sam Peter menekankan bahwa Kewirausahaan dirumuskan sebagai konsep entrepreneur Yaitu wirausaha yang mampu mengembangkan kombinasi baru dari sumber daya Pakar ilmu sosial cenderung mengembangkan sikap hemat, menabung, kerja keras, dan lain-lain Jadi kewirausahaan menurut Hisrich Peters Merupakan proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan Disertai modal dan resiko Serta menerima belas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi Ada pun tujuan berwirausaha Yang pertama, mencari keuntungan Yang kedua, meningkatkan prestise Yang ketiga, kelangsungan usaha keluarga Yang keempat, bebas dari pengawasan Lima, kepuasan dalam menjalani hidup Senang tantangan Enam, bertambahnya tanggung jawab Tujuh, karena adanya kebutuhan fisiologi Rasa aman, sosial, harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri Ada pun manfaat dari berwirausaha itu Ada lima, yang pertama adalah hidup bermanfaat bagi orang lain Yang kedua, mengurangi pengangguran Yang ketiga, membantu mengatasi kesulitan mencari lapangan kerja Empat, mengurangi ketergantungan Lima, membantu pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan bidang ekonomi Jadi, bukan berarti kita tamat dari suatu pendidikan itu Kita tidak memperoleh pekerjaan Seperti cara orang-orang lain Baik di pemerintahan Di sektor-sektor lain sebagainya Bukan berarti kita merupakan Makhluk yang tidak bermanfaat atau tidak berguna Tetapi, kita bisa memanfaatkan diri kita Potensi yang terdapat di dalam diri kita Untuk membuka suatu lapangan pekerjaan dengan cara berwirausaha Artinya, pikiran-pikiran yang ada di dalam benah kita sekarang ini Bisa kita tuangkan di dalam bentuk usaha yang kita lakukan nantinya Sehingga, di situ kita bisa juga mengurangi dampak dari pengangguran besar-besaran di negara kita Di situ juga, kita akan membantu pemerintah di dalam mengatasi pengangguran Yang paling utama, hidup bermanfaat bagi orang lain Yang berikutnya, karakteristik wirausahawan Menurut Fadel Muhammad Ada tujuh ciri identitas seorang wirausaha Yang pertama Ada kepemimpinan Yaitu memperhatikan orientasi pada sasaran Hubungan kerja dan efektivitas Temuan yang menyebabkan bertambahnya kegunaan sumber ekonomi Yang kedua, ada cara pengambilan keputusan Yaitu otak kiri secara logika menentukan permasalahan Sedangkan otak kanan menggerakkan kreativitas dan jalan inovasi Jalan keluar inovasi Yang ketiga itu, sikap tanggap terhadap perubahan Setiap perubahan dianggap sebagai peluang yang datang Yang keempat, ada bekerja ekonomis dan efisien Yaitu bekerja dengan cerdas, pintar, dan bijak Untuk mencapai hasil maksimal Yang kelima Visi masa depan Pencerminan, komitmen, kompetensi, konsistensi Keenam, sikap terhadap resiko Gurausahaan adalah penentu resiko Bukan penanggung resiko Keputusan yang diambil telah dipatasi Dan diukur Kemudian diperkecil resiko dengan inovasi dan kreativitas Ini karakteristik gurausaha Yang pertama, ada percaya diri Di mana disitu terdapat tiga poin Yang pertama itu kepercayaan, keteguhan Artinya kita tetap optimis Percaya akan usaha yang akan kita jalani ke depannya Berhasil dan bermanfaat bagi orang banyak Yang kedua dari percaya diri itu Ketidakgantungan, ketidaktergantungan kepribadian mantap Jadi dengan percaya diri ini Kita tidak mengharap semata-mata bantuan dari orang lain Meskipun kita sebagai makhluk sosial Perlu adanya bantuan dari orang lain Tapi dengan adanya percaya diri Maka kita dapat hidup Dapat Berdiri sendiri Tanpa harus tergantung dari orang lain Yang ketiga dari percaya diri ini Yaitu optimisme Jadi dengan percaya diri Kita akan selalu berpikir optimis Dengan keberhasilan Akan usaha yang akan kita lakukan Yang kedua orientasi pekerjaan dan hasil Dimana disitu terdapat kebutuhan atau haus akan prestasi Dan berikutnya Yang kedua adalah berorientasi laba atau hasil Tekun dan tabah Tekad, kerja keras, motivasi Serta penuh inisiatif Jadi itulah orientasi pekerjaan dan hasil Di dalam Wira usaha Sehingga Kita dapat menjalankan Wira usaha itu Sesuai dengan Orientasi pekerjaan Dan hasil yang maksimal Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya Jadi yang ketiga ada siap menghadapi resiko Terus itu mampu mengambil resiko Suka pada tantangan Jadi tidak semata-mata Di dalam bergurau usaha ini Kita hanya memperoleh keuntungan tersebut Tapi Selain juga Ada dari keuntungan Kita juga pasti memperoleh Suatu tantangan Ataupun resiko Yang muncul Dan kita juga dapat menyikapinya Dan dapat Manajemen resiko tersebut Sehingga Usaha yang sudah kita jalankan Tidak sampai Bangkrut Yang keempat itu Kepemimpinan yang baik Itu mampu memimpin Dapat bergaul dengan orang lain Dan menanggapi saran Dan kritik Jadi Dalam bergurau usaha ini Juga kita harus memiliki Sikap kepemimpinan yang baik Kita juga Pasti membutuhkan Tenaga Yang dapat membantu kita Berupa karyawan Dengan begitu Sikap kepemimpinan kita Harus Dapat mengayomi Karyawan-karyawan kita Nantinya Sehingga Karyawan senang Bekerja dengan kita Dan Karyawan kita juga Dapat bekerja secara optimal Sehingga Apa yang menjadi Orientasi kita Di awal tadi Berupa hasil maksimal Dapat terperoleh Kemudian Dengan cara bergaul yang baik Kita juga akan dapat Bisa memahami Karakter Daripada masing-masing Ataupun setiap Karyawan yang kita miliki Juga kita Sebagai Pimpinan Harus dapat Menanggapi Saran Dan kritik Yang datang kepada kita Sebagai Perbaikan terhadap Diri kita Yang kelima Ada keorisinilan Di situ Terdapat inovatif Ataupun Pembaruan Kreatif Fleksibel Banyak sumber Serba bisa Dan mengetahui Banyak Jadi Dalam pergurusaha Keorisinilan itu Perpenting Sehingga Para pelanggan Yang Rupakan Pelanggan kita itu Tidak akan Jenuh dengan Apa yang kita Jual kepada mereka Jadi kita perlu Inovatif Kreatif Fleksibel Banyak sumber Serba bisa Dan mengetahui Banyak Kemudian Yang keenam itu Orientasi Ke masa depan Yaitu Pandangan ke depan Dan persepsi Artinya Seperti apa Jadi Seorang Wira usaha itu Harus mampu Berfikir ke depan Kebutuhan apa Kira-kira yang diperlukan Masyarakat Kedepannya Sehingga kita dapat Melakukan Inovasi-inovasi Kreatifitas Kemudian Fleksibel Terhadap Usaha yang kita Jalani Dan Itu juga Akan mencegah kita Terhadap Kebangkutan Jadi itu perlu Di Dalam diri Seorang Wira usaha itu Orientasi ke masa depan Yang tujuh Kreatifitas Yaitu Gagasan baru Tidak Kita pungkiri Seorang Wira usaha itu Harus Memiliki Kreatifitas Yang baik Sehingga Tidak akan Kehadisan Ide-ide Meskipun Banyak Pesaing Pesaing Di sekelilingnya Dengan usaha Yang sama Misalnya Dengan adanya Kreatifitas yang tinggi Maka Usaha yang Dijalaninya Tetap berjalan Dan terhindar Dari kebangkutan Berikutnya Lima ciri Kemampuan Berpikir Kreatif itu Yang pertama Kelancaran Atau Fuensi Itu Kemampuan Untuk Menghasilkan Banyak Gagasan Yang kedua Kuluwesan Atau Flexibility Yaitu Kemampuan Untuk Mengemukakan Bermacam Pemacahan Ataupun Kendekatan Terhadap Masalah Yang ketiga Ada Keaslian Atau Originality Yaitu Kemampuan Mencetuskan Gagasan Dengan Cara Yang asli Tidak Klise Keempat Itu Pengurayan Ataupun Elaboration Yaitu Kemampuan Untuk Menguraikan Sesuatu Secara Rinci Yang kelima Perumusan Kembali Redefinition Itu Kemampuan Untuk Meninjau Suatu Persoalan Berdasarkan Perspektif Yang Berbeda Dengan Apa Yang Sudah Diketahui Oleh Orang Banyak Berikutnya Penentuan Potensi Kewirausahaan Yang pertama Mengembangkan Ide-ide Jadi Perihal Ide-ide Yang Ada Pada Diri Seorang Wirausaha Itu Terus Mengembangkan Sehingga Bisa Memperoleh Ataupun Bertahan Hidup Usahanya Di dalam Persaingan Secara Global Yang kedua Itu Menangkap Produk Ataupun Jasa Yang paling Dibutuhkan Orang Ataupun Pasar Jadi Kita Menyediakan Kebutuhan Pasar Apa Kira-kira Yang dibutuhkan Pasar Dan Dan Kedepannya Kebutuhan Seperti Apa Yang dibutuhkan Oleh Pasar Jadi Disitu Tadi Perlu Kita Berpikir Kedepan Tadi Yang ketiga Memahami Potensi Diri Jadi Kita Sebagai Seorang Wirausaha Kita Harus Dapat Mengetahui Memahami Potensi Yang ada Di dalam Diri Kita Apakah Usaha Yang akan Kita Jalankan Itu Sesuai Dengan Potensi Yang ada Dalam Diri Kita Atau Tidak Jangan Sampai Kita Salah Mengambil Langkah Di dalam Berwirausaha Sehingga Nantinya Akan Mengalami Kerugian Yang Besar Kemudian Memahami Kondisi Ekonomi Seorang Wirausaha Itu Tidak Boleh Memaksakan Diri Ataupun Kondisinya Untuk Melakukan Suatu Usaha Jadi Dengan Kondisi Ekonomi Yang Ada Pada Seorang Wirausaha Itu Mereka Harus Tahu Membuat Usaha Seperti Apa Yang Layak Yang Cocok Digunakan Ataupun Dijalankan Dengan Kondisi Ekonomi Yang Dimilikinya Jangan Kita Pengennya Mau Mendapatkan Keuntungan Sebesar Besarnya Tapi Kita Tidak Memiliki Modal Jadi Tanpa Modal Kita Pengen Mendapatkan Untungan Besar Itu Stahil Yang Kelima Itu Memiliki Akses Wirausaha Jadi Kita Harus Ada Akses Ataupun Link Ataupun Rekan Rekan Yang Bisa Kita Buat Kerjasama Sehingga Kita Dapat Menjalankan Terus Usaha Kita Dan Terus Dapat Meningkatkan Kewirausahaan Pada Diri Kita Yang Keenam Itu Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi Nah Dengan Adanya Akses Berwirausahaan Tadi Kita Terus Melakukan Komunikasi Komunikasi Itu Akan Kita Lakukan Terhadap Orang Banyak Bisa Berkomunikasi Terhadap Pengusaha Lainnya Bisa Juga Kita Berkomunikasi Dengan Anggota Ataupun Pekerja Kita Dengan Begitu Komunikasi Yang Baik Akan Memperoleh Keuntungan Kepada Seorang Wirausaha Tersebut Dengan Komunikasi Yang Baik Keperjayaan Diri Yang Baik Dan Kejujuran Itu Akan Menambah Keuntungan Bagi Seorang Wirausaha Karena Dengan Tunggipun Pengusaha Pengusaha Lain Jika Mereka Mereka Memiliki Produk Ataupun Ada Permintaan Pasar Dan Tetapi Tidak Mereka Milih Kira Permintaan Pasar Itu Mereka Bisa Meminta Kita Untuk Memenuhi Peruntuan Pasar Tersebut Jadi Kita Perlu Penampuan Komunikasi Yang Baik Untuk Model Proses Keurau Usahaan Disitu Ada Empat Yaitu Proses Inovasi Proses Pemikir Proses Kelaksanaan Serta Proses Pertumbuhan Untuk Proses Inovasi Faktor Pendolongan Inovasi Itu Ada Keinginan Berprestasi Adanya Sifat Penasaran Keinginan Menanggu Resiko Faktor Pendidikan Faktor Pengalaman Adanya Keluang Pengalaman Kreativitas Kemudian Model Proses Kewira Usahaan Itu Proses Pemikir Faktor Memicu Pelaksanaan Bisnis Pertama Itu Ada Ketidakkuasaan Terhadap Pekerjaan Yang Sekarang Yang Kedua Adanya PHK Tidak Ada Pekerjaan Lain Itu Sudah Kita Alami Pada Era Sekarang Ini Dengan Perjadinya Pandemi Yang Ada Pada Sekarang Ini Banyak Karyawan Terumah Atau Di PHK Dan Itu Memicu Seseorang Itu Untuk Berbuat Ataupun Menjadi Seorang Usaha Dengan Modal Yang Ada Mereka Membuka Suatu Usaha Untuk Menurut Perhutungan Karena Dapatnya Pekerjaan Lagi Kemudian Dorongan Karena Faktor Usia Jika Kita Bekerja Di Suasta Ini Faktor Usia Sangat Mempengaruhi Faktor Usia Semakin Meningkat Faktor Usia Kita Maka Potensi Ataupun Kemampuan Pada Diri Kita Juga Akan Menurun Karena Terus Meningkatnya Usia Oleh Karena Itu Perusahaan Perusahaan Juga Terus Mempertimbangkan Kinerja Kita Apakah Kita Sanggup Untuk Menjalankan Pekerjaan Yang Dipebankan Kepada Kita Dengan Bertabahnya Usia Kita Oleh Karena Itu Faktor Usia Juga Sebagai Pemicu Untuk Seorang Itu Melaksanakan Bisnis Kemudian Komitmen Atau Minat Yang Tinggi Terhadap Bisnis Mungkin Seorang Wiener Usaha Itu Pernah Melihat Pengusaha Pengusaha Sebelumnya Dengan Tingkat Kesuksesan Yang Tinggi Pengusaha 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 Yang Akan Dijalankan Kemudian Adanya Persaingan Dalam Dunia Kehidupan Sudah Dijelaskan Sudah Pasti Karena Adanya Persaingan Kita Juga Menjadi Termotivasi Sehingga Kita Berkeminginan Menjadi Seperti Orang Yang Kita Lihat Sebagai Saingan Kita Jadi Kita Disitu Pengen Membuktikan Kepada Dunia Bahwa Kita Bisa Seperti Orang Tersebut Oleh Karena Itu Maka Itu Sebagai Pemicu Untuk Melakukan Bisnis Fabi Kemudian Adanya Sumber Yang Bisa Dimanfaatkan Tabungan Modal Ataupun Warisan Dengan Begitu Adanya Modal Pada Diri Seorang Pengusaha Itu Maka Dia Dengan Mudahnya Menjadi Suatu Pekerjaan Nah Dengan Begitu Tidak Habis Modalnya Tersebut Terbuang Secara Perjuma Begitu Saja Dengan Mengelola Sumber Ataupun Tabungan Modal Ataupun Warisan Mereka Dapat Menjalankan Ataupun Menjadi Suatu Kejah Supaya Tabungan Mereka Tetap Stabil Maupun Terus Tertambah Kemudian Mengikuti Latihan Bisnis Dan Selanjutnya Kebijakan Pemerintah Dalam Kemudahan Lokasi Dan Kredit Kemudian Adanya Hubungan Dan Relasi Dengan Orang Lain Adanya Tim Yang Dapat Kerjasama Dalam Berusaha Adanya Dorongan Dari Orang Lain Untuk Membuka Usaha Dan Adanya Pengalaman Itulah Beberapa Proses-proses Pemicu Seseorang Menjadi Pengusaha Yang Ketiga Proses Pelaksanaan Faktor Pendorong Pelaksanaan Bisnis Yang Pertama Itu Orang Usaha Yang Sudah Siap Mental Secara Total Kedua Adanya Mengugur Utama Sebagai Tangan Kanan Atau Pembantu Utama Yang Ketiga Adanya Komitmen Yang Tinggi Terhadap Bisnis Yang Keempat Adanya Visi Pandangan Yang Jauh Kedepan Dan Mencapai Keberhasilan Yang Keempat Itu Proses Pertumbuhan Faktor Pendorong Pertumbuhan Bisnis Itu Adanya Tim Yang Kompak Kedua Adanya Strategi Yang Tepat Tiga Adanya Future Dan Budaya Yang Mendukung Keempat Itu Adanya Produk Yang Dibanggakan Yang Berikutnya Keuntungan Menjadi Wira Usaha Itu Terbuka Peluang Untuk Mencapai Tiga Dibendaki Sendiri Mendemonstrasikan Potensi Secara Penuh Memperoleh Manfaat Dan Kementerian Maksimal Membantu Masyarakat Dengan Usaha Konkret Dan Menjadi Bos Menjadi Seorang Wira Usaha Itu Dibat Dibat Dapat Diatol Orang Lain Yang Berikutnya Kelemahan Wira Usaha Itu Pertama Memperoleh Pendapatan Yang Tidak Pasti Dan Memikul Berbagai Risiko Jika Risiko Diantisipasi Secara Baik Maka Wira Usaha Telah Menggeser Risiko Tersebut Kemudian Bekerja Keras Dan Waktu Jam Kerjanya Panjang Tidak Sama Dengan Seorang Pekerja Ataupun Karyawan Bekerja Bekerja Selain Jadi Bisa Secara Terus Menurus Waktu Kita Gunakan Untuk Berusaha Jadi Tidak Ada Batasan Wakti Di situ Apalagi Dengan Adanya Ide Ide Kreativitas Inovasi Maka Setiap Waktunya Kita Manfaatkan Untuk Mengembangkan Usaha Tersebut Kemudian Kualitas Kehidupan Masih Sampai Usahanya Berhasil Harus Kemat Jadi Seorang Wira Usaha Itu Semata Langsung Kaya Jadi Tetap Seorang Wira Usaha Itu Di awalnya Mengalami Masalah Ataupun Kendala Kendala Dengan Begitu Itu Sebagai Motivasi Sebagai Batu Loncatan Sehingga Memperoleh Keberhasilan Pada diri Mereka Dan Akhirnya Mereka Menjadi Seorang Kaya Dan Bisa Bermental Bagi Orang Lain Kemudian Tanggungjawabnya Sangat Besar Banyak Keputusan Yang Harus Dibuat Walaupun Kurang Menguasai Permasalahan Yang Dihadap Disitulah Perlu Komunikasi Perlu Kita Mencari Kolega Rekan Yang Dapat Bantu Kita Dalam Mengatasi Mengantisipasi Masalah Yang Berikutnya Beberapa Faktor Kritis Memulai Usaha Baru Yang Pertama Itu Secara Personal Menyangkut Aspek Aspek Pribadian Seseorang Yang Kedua Sosiologikal Menyangkut Menyangkut Masalah Hubungan Dengan Family Yang Ketiga Enviromental Menyangkut Hubungan Dengan Lingkungan Ini Dikamukkan oleh By Grade Jadi Apabila Seseorang Mempunyai Ide Yang Menjukan Suatu Sabang Maka Dia Mencari Faktor Faktor Lain Yang Dapat Mendorongnya Antara Lain Faktor Yaitu Keluarga Dan Teman Kedua Itu Pengalaman Berikutnya Keadaan Ekonomi Keadaan Lapangan Kerja Dan Jogor Daya Yang Persedia Perasaran Utama Berwarna Usaha Ataupun Kiat Bira Usaha Yang Berhasil Itu Yang Pertama Mempunyai Modal Yang Memadai Yang Kedua Bekerja Keras Menekuni Usahanya Ketiga Mengkalkulasi Harga Produk Harga Jual Dan Memprediksi Untung Rugi Keempat Mempunyai Strategi Berpikir Dan Bertindak Terhadap Adanya Perubahan Kelima Mengutamakan Kepuasan Konsumennya Dan Mengendalikan Usaha Melalui SWOT Kegepan Kekuatan Kelemahan Peluang Dan Ancaman Yang Berikutnya Meningkatkan Ketangguhan Gira Usaha Melalui Manajemen Pembinaan Motivasi Semangat Kerjasama Dan Resiko Oke Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Mengenai Konsep Dasar Berwira Usaha Semoga Bermanfaat Bagi Yang Mendengarkan Oke Nanti Nanti Saya Berikan Beberapa Penugasan Terhadap Pertemuan Tentang Konsep Dasar Perwirausaha Perwirausaha Saya Sampaikan Bentuk Bentuk Soalnya Yang Harus Diselesaikan Demikian Untuk Pertemuan Kali Ini Mengenai Konsep Dasar Perwirausaha Sampai Jumpa Di Hari Rikultnya Saya Akhiri Dengan Mengucapkan Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh